Nah perceraiannya ini wak lagi-lagi menjadi tamparan bagi huwilan bahwa ternyata kekayaan memang tidak menjamin kebahagiaan. Bahkan kekayaan malah bisa menjadi awal dari sebuah konflik panjang yang berujung pada apa? Perpisahan. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini wak? Sehat-sehat semua ya kan? Dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia pastinya. Amin. Nah pada malam Rabu ini wak untuk menambah kebahagiaan kalian semua aku hadir kembali untuk membawakan satu cerita biografi tentang seorang perempuan keturunan Tionghoa yang sangat-sangat fenomenal bernama Ui Huwilan. Nah Ui Huwilan ini wak adalah perempuan yang ada di lukisan ini loh. Pasti banyak dari kalian yang udah pernah lihat lukisan ini ya kan? Dan juga di video aku yang sebelum-sebelumnya itu aku pernah membahas nih tentang kisah dibalik lukisan menyeramkan. Eh memang agak serem lukisan ini kalau kita lihat dari bayangan cermin kan wak? Dan aku pernah sedikit menyinggung tentang Ui Huwilan ini. Nah di video ini aku akan membahas versi yang lebih lengkapnya lagi wak. Karena kisah beliau menurut aku sangat menarik sekali mulai dari latar belakang keluarganya yang merupakan seorang konglomerat kaya raya. Sampai dengan masa tuanya yang dia habiskan dengan hidup sebatang kara. Dimana Huwilan ini adalah seorang anak dari Raja Gula asal Semarang yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara. Tapi mirisnya dibalik hartanya yang berlimpah itu, Ui Huwilan ini justru menjalani kehidupan yang tidak bahagia dan selalu merasa kesepian. Sehingga hartanya ini seolahnya tidak berarti apa-apa. Nah penasaran kalian dengan apa saja yang terjadi di perjalanan hidupnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Nah jadi Wak kalau misalnya kalian nginap nih di Hotel Tugu Malang Jawa Timur, di ruangan yang bernama The Sugar Baron ini kalian akan melihat lukisan seorang wanita keturunan Tionghoa yang berambut panjang ini Wak. Di bagian bawah lukisan tersebut tertuliskan nama Ui Huwilan, nama dari perempuan yang ada di dalam lukisan. Nah ketika melihat lukisan itu ya memang beberapa tamu hotel mengaku merasa didatang ini sama sosok Ui Huwilan melalui mimpi. Dan kejadian-kejadian itulah yang membuat lukisan ini memiliki kesan mistis yang cukup kuat. Ditambah lagi nih Wak ya kalau kita lihat dari pantulan bayangan di cermin, yang kayak kubilang tadi rambut panjang baju putih kan agak kayak gimana gitu kan Wak. Tapi itulah dibalik kisah mistis yang dipancarkannya, sebenarnya ada kisah sedih yang menyelimuti perjalanan hidup dari perempuan yang ada di lukisan itu. Yaitu kisah tentang Ui Huwilan yang hampir selalu merasa kesepian walaupun hidup bergelimang harta. Dan sebelum kita masuk ke kisah hidup Ui Huwilan, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang latar belakang keluarganya dulu Wak ya. Nah jadi Wak keluarga Huwilan ini adalah keluarga konglomerat yang sangat kaya raya. Ayahnya bernama Ui Tiongham yang merupakan pebisnis sukses keturunan Tionghoa dari kota Semarang. Nah bisnis milik Tiongham ini bergerak di bidang perdagangan hasil bumi. Mulai dari perdagangan karet, kapas, kopi, tapioca, dan yang paling besar adalah bisnis gulanya. Tiongham ini Wak telah mengakui sisi berbagai pabrik gula di Pulau Jawa. Dan jika di total, Tiongham ini memiliki 5 pabrik gula dengan luas 7.082 hektare. Dan peran si Bapak ini Wak juga sangat besar nih dalam bisnis tersebut. Yang membuat Tiongham pun mendapatkan julukan sebagai Raja Gula. Nah sebagai seorang Raja Gula Wak, Tiongham ini pastinya memiliki jumlah harta kekayaan yang sangat-sangat fantastis sekali Wak. Kalian tau apa? Kekayaan ini ya ditaksir mencapai 200 juta gulden. Gulden loh Wak. Atau sekitar berapa tuh Nadia? 27 triliun rupiah. Dan sedikit informasi aja Wak ya. Pada masa itu, uang satu gulden tuh abisah buat beli 20 kilo beras. Kalau kekayaan Tiongham aja nih udah sampai 200 juta gulden, kebayang gak kalian? Dia nih bisa beli apa aja? Dan gak heran Wak dengan hartanya itu, Tiongham ini pun sempat dinyatakan sebagai apa? Orang terkaya se-Asia Tenggara. Nah terus pada tahun 1884, Tiongham ini sang Raja Gula ini pun menikah dengan seorang perempuan namanya Gui Bing Niu. Ya dan setelah menikah mereka pun tinggal nih Wak ya di sebuah rumah bergaya Cina yang terletak di Jalan Gergaji Semarang. Dan rumah tersebut dibangun di lahan seluas 93 hektare. Satu hektare tuh 10 ribu meter persegi kan Wak ya. Aku tengok Pak Kwon Mall Surabaya yang sebesar hohah itu Wak ya cuma 20 hektare. Jadi hampir 5 kali Pak Kwon Mall itu luas rumah si bapak nih ha. Saking besarnya rumah itu, rumah tersebut tuh memuat atau memiliki lebih dari 200 kamar dengan 200 pembantu dan 10 koki pribadi. Jadi betul-betul macam istana kali. Dan di rumah itulah Gui Bing Niu, istri dari Tiongham ini melahirkan anak pertama mereka yang bernama Ui Chong Lan. Perempuan nih. Terus pada tanggal 2 Desember 1889, barulah dia melahirkan anak kedua yang diberi nama siapa? Ui Hui Lan. Tokoh yang akan kita bahas malam ini. Jadi dia anak kedua dari dua bersaudara pada saat itu perempuan dua-duanya. Nah kelahiran Hui Lan ini Wak dianggap membawa berkah bagi bapaknya. Karena apa? Karena sejak dia lahir, bisnis milik Tiongham ini pun semakin bukembang pesat lagi. Hal inilah yang membuat Hui Lan pun menjadi anak kesayangannya Tiongham. Pokoknya apapun yang Hui Lan minta nih Wak ya pasti bakal langsung diturutin sama bapak ya. Bahkan nih Wak ya pas masih bayi aja, Hui Lan ini dikasih kalung emas dengan liontin berlian 80 karat gitu. Jadi sejak bayi udah dikasih tahun 1889. Nah tapi sayangnya Wak meskipun sejak kecil Hui Lan ini hidup dengan bergelimang harta, ternyata hal itu tetap tidak membuat dia bahagia nih. Setiap hari kedua orang tuanya ini selalu apa ya? Selalu sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk bisa bermain atau menghabiskan waktu banyak lagi dengan Hui Lan. Alhasil Hui Lan pun lebih dekat sama pembantunya. Dan gak cuman itu aja Wak, kekayaan keluarga mereka yang super duper fantastis ini membuat kehidupan Hui Lan pun sangat eksklusif kali. Keluarga mereka ini lebih banyak bersosialisasi dengan kaum bangsawan lah pastinya ya kan. Dan hal itu pun membuat Hui Lan ini ya gak punya banyak teman bermain gitu loh Wak. Dan karena Hui Lan gak punya banyak teman itulah otomatis Hui Lan pun selalu merasa kesepian. Nah kesepian yang dirasakan sama Hui Lan ini Wak semakin memuncak lagi ketika pada suatu hari Tiong Ham ayahnya ini membuat pesta perayaan gitu kan. Perayaan ulang tahun untuk dia. Ada peristiwa gak mengenakan di acara itu Wak. Jadi ceritanya nih ha untuk bisa merayakan ulang tahunnya si Hui Lan. Bapaknya ini Tiong Ham ini sengaja mendekor ruang pavilion mereka. Diundangnya lah itu pemusik terkenal dari Batavia kan. Dan mereka pun memberikan gaun putih berhias permata untuk dikenakan sama anaknya nih si Hui Lan. Tapi kalian tau di hari ha acara ini dimulain ya. Setelah semua persiapan itu selesai. Sampai menjelang sore secara mengejutkan tidak ada satupun tamu yang datang kesana. Betul-betul sepi Wak eh gak ada yang datang ke acara ulang tahun Hui Lan yang udah sehoha tuh ha. Dan kejadian yang tidak mengenakan ini pun langsung otomatis membuat Hui Lan tertunduk lesu ya kan. Dengan riasan super cantik dan gaun mewah yang membalut tubuhnya. Hui Lan akhirnya memilih untuk apa? Dia menepi ke salah satu sudut rumah dan dia memeluk dirinya sendiri sambil nangis. Diperluknya diri, gak ada yang memeluk dia tuh dong. Nah karena kejadian perayaan ulang tahun yang gagal itu sangat membuat Hui Lan ini terpuruk sedih kali ya kan. Sebagai gantinya, marah-marah bapaknya sama tamu-tendak. Sebagai gantinya, Tiongham pun membangun kebun binatang pribadi di rumah mereka. Di kebun binatang tersebut, Tiongham mendatangkan berbagai macam hewan. Didatangkannya lah beruang ular, burung, merak, kera, sampai kasuari pun nada di situ Wak. Dan di kebun binatang itulah Hui Lan pun jadi lebih sering lagi menghabiskan waktunya dengan bermain bersama hewan-hewan kesayangannya dia. Ada monyet dikasih nama Mojo, ada kang gurunya dikasih nama Mina, ada anjingnya dikasih nama Moni. Ya kayak gitu loh. Sedih dikit anakku kebuatkan kebun binatang. Ya Allah Tiongham banyak kali duitmu ya. Nah selain gak punya banyak teman bermain Wak, kesedihan dan kesepian yang dirasakan oleh Hui Lan ini pun ternyata gak berhenti di situ saja. Kalian tau, sebenarnya nih ya sejak lama hubungan di dalam keluarga mereka ini juga gak harmonis Wak. Kakaknya Hui Lan yang nama Ui Chong Lan tuh Wak, sebenarnya sudah lama menyimpan rasa iri dan benci sama adeknya si Hui Lan ini. Hal ini disebabkan karena kakaknya merasa bahwa ayah mereka lebih sayang sama Hui Lan daripada sama dia. Ya macam ku bilang di awal tadi, Hui Lan ini kan memang anak kesayangan bapaknya kan karena dia anggap membawa hoki kan. Jadi dia gak akur sama kakaknya. Dan selain berkonflik dengan si kakak Wak, setiap hari Hui Lan ini juga sering sekali menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Pertengkaran tersebut selalu berawal dari satu topik pembahasan yang sama, yaitu apa? Hui Bing Nyo atau ibunya Hui Lan ini belum juga bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Sejak dulu Tiongham ini sangat mendambakan sekali kehadiran anak laki-laki supaya bisa menjadi penerus bisnis dia ini. Dan karena keinginannya belum juga terpenuhi dia sama istrinya pun jadi sering cekcok gitu Wak. Tapi meskipun sering bertengkar ya Wak ya, Tiongham yang sangat memegang erat tradisi Cina ini gak pernah memiliki niat untuk menceraikan Gung Bing Nyo. Gak mau diceraikannya istrinya, tapi sebagai gantinya Tiongham ini memilih untuk mencari perempuan lain untuk dijadikan macam selir ataupun gundik gitu lah Wak. Dan beberapa sumber menyebutkan bahwa si Tiongham ini memiliki 7 istri, 18 selir dan juga 49 anak. Hui Lan sendiri pun meyakini kalau misalnya jumlah istri sama anak dari bapak itu sebenarnya lebih banyak lagi daripada itu. Tapi Hui Lan pun gak tau pasti nih Wak berapa jumlahnya. Yang jelas dari sekian banyak istri dan selirnya itu, istri sahnya Tiongham itu hanya cuma satu. Gui Bing Nyo ini lah ibunya Hui Lan atau istri pertamanya dia nih ha. Nah sikap Tiongham yang selalu mencari perempuan baru untuk dijadikan selir sama gundik tentunya bikin Gui Bing Nyo ini kesal juga lah Wak. Dan sama seperti yang dirasakan oleh Hui Lan anaknya, Gui Bing Nyo ini juga merasa tidak bahagia meskipun hidupnya bergelimang harta. Akhirnya karena dia selalu merasa kesepian, Gui Bing Nyo pun segera mengajak Hui Lan dan kakaknya untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dan hal itulah yang membuat mereka jadi punya banyak relasi nih Wak dengan para bangsawan Eropa. Dan hal ini juga lah yang nantinya akan membawa Hui Lan menemui kisah cintanya. Nah penasaran kalian dengan perjalanan cinta Hui Lan? Kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah jadi Wak ceritanya pada saat itu Hui Lan ini sudah mulai beranjak dewasa. Dia bertemulah dengan seorang agen konsuler Inggris bernama Bukem Fort Gordon Coffield Stoker atau dipanggil Stoker. Dan tanpa menunggu waktu yang lama keduanya pun jadi saling jatuh cinta dan akhirnya menikah pada tahun 1909 ketika Hui Lan ini sudah berusia 20 tahun. Nah setelah menikah mereka memutuskan untuk pindah ke London Wak. Lalu pada tahun 1912 Hui Lan pun melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Lionel Montgomery Coffield Stoker. Atau biasanya dipanggil Lionel ya. Nah selama tinggal di London bersama keluarga barunya Wak Hui Lan yang memang mempunyai latar belakang sebagai orang kaya ini dapat dengan cepat berbaur dengan orang-orang kalangan atas yang ada di London. Hui Lan ini seringkali Wak diundang ke berbagai acara bergensi. Bahkan nih Wak ya beberapa orang mengatakan bahwa pesta dansa ini tidak akan lengkap tanpa kehadirannya Hui Lan. Tapi lagi-lagi dibalik glamournya kehidupan Hui Lan di sana hal itu ternyata tidak membuat suaminya senang. Stoker suaminya ini merasa memiliki perbedaan gaya hidup yang sangat mencolok kali antara diri dia sama istrinya Hui Lan. Nah perbedaan inilah yang akhirnya membuat mereka jadi sering betengkar lagi Wak. Persalisian antara mereka semakin parah dari hari ke hari. Bahkan nih Wak ya pada tahun 1915 mereka dikabarkan sudah pisah ranjang. Karena gak tahan dengan kondisi tersebut Hui Lan pun akhirnya menggugat cerai suaminya pada tahun 1919. Nah perceraiannya ini Wak lagi-lagi menjadi tamparan bagi Hui Lan bahwa ternyata kekayaan memang tidak menjamin kebahagiaan. Bahkan kekayaan malah bisa menjadi awal dari sebuah konflik panjang yang berujung pada apa? Perpisahan. Lakinya minder nih ngok kekayaan dia Wak. Itu pula yang bikin mereka jadi sering cekcok pisah. Dan setelah berpisah dengan Stoker Wak, Hui Lan pun memutuskan untuk pulang lagi nih ke Indonesia, ke Semarang. Tapi sayangnya kehidupan di Semarang ternyata juga tidak seindah yang dia bayangkan. Kehidupan keluarganya di rumah Wak terus diwarnai keributan. Karena apa? Karena tabiat bapaknya yang masih selalu mencari perempuan lain untuk menjadikan istri muda ataupun selir. Dan pada saat itu ada nih Wak salah satu istri muda yang memang jadi favorit Tiongham kali lah. Namanya Lucy Ho. Nah usianya Lucy Ho pada saat itu gak jauh beda sama Hui Lan Wak. Cuma selisih beberapa tahun aja. Nah karena usia mereka gak terpaut jauh ya seharusnya kan Hui Lan sama Lucy Ho ini bisa menjalin hubungan yang lebih akrab gitu kan Wak. Tapi ternyata enggak. Entah kenapa Lucy Ho ini benci kali sama Hui Lan. Dan usut punya usut Lucy Ho ini membenci Hui Lan karena dia gak suka melihat Hui Lan yang dekat kali sama Tiongham. Bapaknya balik lagi macam ku bilang tadi di awal lah Wak. Hui Lan ini kan memang anak kesayangan Tiongham kan Wak. Ya lagi wajar aja lah kalau Tiongham ini dekat sama anaknya orang itu anak dia Wak. Jemburuh si Lucy Ho nih. Tapi by the way Wak bersama dengan Lucy Ho Tiongham ini memiliki banyak keturunan katanya. Beberapa sumber menyebutkan kalau anak mereka berjumlah 7 orang. Ya lalu pada tahun 1920 entah karena alasan apa nih Wak ya. Lucy Ho tiba-tiba mengajak Tiongham untuk meninggalkan Hindia Belanda atau Indonesia dan pindah ke Singapura. Nah kepindahan Tiongham bersama Lucy Ho ke Singapura ini betul-betul membuat Gwing Bing Neo ibunya Hui Lan istri pertamanya Tiongham ini merasa sakit kali ya tidak. Akhirnya apa Gwing Bing Neo ini pun memutuskan untuk mengajak Hui Lan dan juga kakaknya untuk pindah ke London. Awalnya Hui Lan gak mau Wak pindah ke sana. Gak mau lah saya bu kamu aja lah katanya. Tapi ibunya malah nakutin dia Wak. Dia bilang eh kalau misalnya kamu gak pindah kamu Wak ikut sama ibu. Ibu tiri kamu si Lucy Ho itu mau ngeracunin kamu. Mau dibunuhnya kamu mau. Akhirnya karena ngerasa ketakutan kan Hui Lan pun bersedia Wak untuk ikut pindah sama mamanya sama kakaknya kemana? Dan ternyata kepindahan mereka ke London ini malah akan membawa Hui Lan ini lagi-lagi bertemu dengan laki-laki baru yang bernama Wellington Koo. Seseorang yang nantinya akan menjadi bagian dari perjalanan panjang cintanya. Penasaran masuk? Nah jadi Wak ceritanya selama tinggal di London Inggris ini Tiongham memang masih secara rutin mengirim uang kepada mereka bertiga nih. Kepada Hui Lan ibunya sama kakaknya. Sehingga mereka bertiga pun masih hidup dengan serba berkecukupan kali di London. Dan dengan harta yang melimpah itu mereka pun bisa bergaul dengan para bangsawan dan juga kaum sosialita di Eropa lah ya kan. Dan selain itu Hui Lan yang memang menguasai 5 bahasa. Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Okian, Mandarin, Belanda. Juga semakin membuatnya mudah akrab dengan banyak orang. Lama-kelamaan relasi mereka pun semakin luas lagi. Nah salah satu orang yang akrab dengan mereka pada saat itu adalah seorang menteri luar negeri berkebangsaan Tiongkok bernama Wellington Ku. Ini aku selipin lah sedikit informasi tentang Wellington Ku nih Wak ya. Jadi Wellington Ku ini adalah seorang pria dengan karir politik yang sangat cemerlang. Dan hal tersebut didukung dengan latar belakang pendidikannya yang merupakan seorang lulusan dari Columbia University. Dan selain itu Wak di momen ketika dia ini ingin berkenalan dengan Hui Lan sebenarnya Wellington Ku ini juga udah pernah menikah. Dia juga udah punya 2 anak. Jadi bisa dibilang Wellington sama Hui Lan ini ya sama-sama berstatus sebagai duda dan janda lah gitu kan. Nah dah nih makin hari kedekatan antara Hui Lan dan Wellington pun semakin terjalin. Tanpa menunggu waktu yang lama ibunya Hui Lan ini menyadari kalau ternyata Wellington ini menaruh hati nih sama anakku. Mengetahui hal itu ibunya pun segera langsung menjodohkan Hui Lan sama Wellington Ku. Jadi mama ini macam jadi mak comblang gitu. Nah pas tau kalau ibunya Hui Lan ini sudah ngasih lampu hijau. Wellington pun langsung ambil kesempatan ini lah ya kan. Dia pun langsung mengutarakan niatnya yang memang ingin mempersunting Hui Lan. Tapi waktu itu ditolak Wak sama Hui Lan. Alasannya apa? Alasannya karena Hui Lan tidak memiliki perasaan apa-apa sama Wellington Ku. Nah di sisi lain gue being new ibunya Hui Lan ini ternyata diam-diam memiliki ambisi agar anaknya ini bisa segera menikah lagi. Demi apa? Demi menjaga nama baik keluarganya. Biar gak usah kok lama-lama menjanda nak kayak gitu. Itulah kenapa ketika pindah ke London dan bertemu dengan Wellington Ku ibunya ini udah semangat kali mau ngejodohin mereka. Ditambah lagi dengan kedudukan Wellington Ku sebagai seorang politikus. Nah ibunya ini merasa kalau misalnya anak Hui Lan menikah dengan Wellington maka hal itu akan membuat Hui Lan ini bisa menjadi perempuan terhormat. Nah mengetahui desakan dari ibunya itu Hui Lan pun merasa udah gak punya pilihan lain Wak. Akhirnya apa? Dengan terpaksa Hui Lan pun menyetujui perjodohan tersebut. Diterimanya lah si Wellington Ku nih. Udah tuh kan Wak singkat cerita Hui Lan dan Wellington Ku ini pun bertunangan pada tanggal 10 Oktober 1920. Kabar tentang pertunangan Hui Lan dan Wellington ini pun akhirnya sampe lah itu di telinga bapaknya. Telinganya Tiong Ham. Bapaknya yang masih menetap di Singapura sama istri mudanya Tulusi Ho. Nah pas tau kalau anak kesayangannya ini akan menikah lagi Tiong Ham ini sebenernya marah Wak. Kenapa? Karena dia ternyata gak suka sama calon menantunya si Wellington Ku ini. Entah apa yang bikin Tiong Ham ini gak suka sama Wellington Wak. Aku pun gak dapet informasinya tapi yang jelas terlepas dari rasa tidak sukanya itu Tiong Ham sang bapak ini tetap bersedia membayar 100% biaya pernikahan mereka. Bapak yang bayar? Terus satu bulan kemudian pada tanggal 9 November 1920 Hui Lan dan Wellington Ku pun mengadakan acara pernikahan yang sangat mewah kali di Belgia. Disponsor di 100% sama Tiong Ham. Tapi sayangnya di hari itu Tiong Ham yang masih menyimpan rasa marah memilih untuk tidak menghadiri acara pernikahan mereka. Nah ketidakhadiran ayahnya di acara pernikahan tersebut tentu membuat Hui Lan merasa bersedih lah Wak. Dan kesedihan itu pun semakin besar ketika tidak lama nih setelah pesta pernikahan mereka berakhir. Suami barunya itu Wellington Ku ini tiba-tiba dimarahin ya istrinya Wak. Disitu kalian tau Wellington bilang apa? Kamu nih apa-apaan sih sayang? Buat apa pesta pernikahan semegah tadi? Eh gimana nih maksudnya? Ya pesta pernikahan kita itu kenapa harus semewah itu? Buang-buang aja kamu nih. Kamu kan tau aku gak punya banyak uang. Lah kenapa kamu marah yang? Kan pesta tadi juga gak pake uangmu. Itu semua pake uang bapakku kok. Ya tetep aja itu boros. Pesta yang sederhana aja kan bisa. Eh sayang kamu ini menteri luar negeri. Politikus kondang. Aku bikin acara semewah itu supaya apa? Supaya orang-orang bangga sama kamu. Biar kamu punya citra yang baik di mata mereka. Kenapa kamu gak ngargain usahaku sayang? Kamu bilang makasih pun gak. Kata Hui Lan. Kan ya untuk apa? Tetep aja gue gak suka ya. Boros itu namanya. Kata suaminya ini. Nah melihat suaminya yang marah-marah. Hui Lan hanya cuma bisa terdiam Wak. Dia sedih kali di titik ini. Karena apalagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Persoalan harta ternyata malah menjadi sebuah masalah. Iya kan? Tapi meskipun Hui Lan mengawali perjalanan pernikahannya dengan banyak kesedihan. Dia tetap berusaha untuk menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang istri. Di masa awal pernikahan mereka Wak Hui Lan pindah bersama Wellington ke Genoa Swiss. Di sana Wellington terlibat dalam pembentukan liga bangsa-bangsa. Dan gak lama setelah pindah ke Genoa Hui Lan pun melahirkan anak pertama mereka. Yang bernama Yuchang Wellington Ku pada tahun 1922. Terus satu tahun kemudian di tahun 1923. Hui Lan kembali melahirkan seorang anak yang diberi nama Fuchang Freeman Ku. Dua anaknya sama Wellington. Dan di tahun yang sama dengan kelahiran anak keduanya Wak. Mereka sekeluarga pun pindah nih ke Beijing. Dari Swiss pindahlah ke Beijing lagi kan. Dan di sana suaminya Wellington menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dan juga Menteri Keuangan Republik Tiongkok. Nah di tengah padatnya rutinitas Wellington sebagai seorang politikus. Mereka tetap menyempatkan diri Wak untuk pergi mengunjungi keluarganya Hui Lan. Nah salah satunya adalah untuk apa? Mengunjungi sang ayah mertua atau sang ayah di Singapur. Tiongham. Dan kebetulan waktu itu Wellington ini juga ada kunjungan dinas Wak di Singapur. Akhirnya mereka pun mampirlah kan ke rumahnya Tiongham yang ada di sana. Dan FYI Wak pada saat itu sebenarnya Tiongham ini masih gak suka sama menantunya. Sama Wellington ini enggak. Tapi Tiongham ini sangat menyayangi kedua cucunya. Saking sayang nih Wak ya sampai-sampai Tiongham langsung membangun sebuah rumah besar. Seperti istana di Singapura untuk cucu-cucunya tuh. Enggak main-main Wak rumah itu besar kali punya 20 kamar. Dan dibangun atas nama mamak mereka Hui Lan anaknya nih. Nah tidak lama setelah pertemuan Hui Lan dengan Tiongham tersebut. Secara mengejutkan Wak setahun kemudian Tiongham meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1924 di Singapura. Jasad Tiongham pun langsung dibawa kembali lagi ke tanah air untuk dimakamkan di Semarang. Dan pada saat itu Hui Lan dan Wellington pun turut hadir ke acara pemakaman sang ayah. Dan di sana Hui Lan datang untuk mewakili ibunya yang tidak bisa hadir. Kematian Tiongham yang mendadak itu Wak menyisakan luka besar dalam hatinya Hui Lan. Dia bahkan sempat menduga bahwa ayahnya ini meninggal karena ada pihak tertentu yang sengaja menghabisi nyawa ayahnya. Dan Hui Lan semakin merasa jangga lagi ketika beberapa saat kemudian dia tahu kalau ternyata warisan ayahnya paling banyak jatuh ke tangan siapa? Ke tangan Lucy. Oh istri mudanya tuh. Hal itu sempat langsung membuat anak-anak Tiongham yang lain pun merasa sangat-sangat keberatan. Tapi terlepas dari masalah tentang perebutan harta warisan tersebut. Yang paling membuat Hui Lan sedih dari kematian ayahnya adalah. Tepat di momen itu dia merasa sudah tidak ada lagi sosok yang dapat menjadi pelindung untuknya. Hubungan Hui Lan sama bapak ini kan dekat kali kan Wak? Itulah kenapa dia sangat merasa kehilangan ketika bapaknya ini meninggal dunia. Akhirnya Gegara merasa sedih setelah ditinggal meninggal ayahnya. Hui Lan dan Wellington pun memutuskan untuk pindah kemana? Ke Shanghai. Di sana Hui Lan selalu setia mendampingi suaminya dalam berkarir di bidang politik. Hingga akhirnya pada tahun 1926, Wellington ku sang suami terpilih menjadi presiden Republik Tiongkok. Nah terpilihnya Wellington sebagai presiden secara otomatis langsung apa? Langsung membuat Hui Lan pun menjadi seorang ibu negara. Dan sebagai ibu negara Wak, Hui Lan pun mendapatkan julukan baru yaitu Madam Wellington ku atau Madam ku. Tapi sayangnya jabatan itu nggak bertahan lama Wak. Setahun kemudian di tahun 1927, Wellington ku memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. Alasannya apa? Kurang tahu nggak dapat aku informasinya. Kalau ada, tambahin di bawah. Tapi yang jelas sejak tidak menjabat sebagai presiden, Hui Lan dan Wellington ku sempat hidup berpindah-pindah nih Wak katanya ke berbagai negara. Kondisi politik yang sedang bergejolak pada masa itu membuat mereka pun akhirnya berpindah-pindah dari Paris, pindah ke New York, abis itu pindah lagi ke London. Dan selain itu juga Perang Dunia Kedua yang tidak kunjung usai juga membawa dampak besar bagi keluarga mereka. Dan situasi tersebutlah yang membuat Wellington ku semakin sibuk dan membuat hubungan keluarga mereka mulai merenggang. Bahkan nih Wak ya ada loh beberapa sumber yang mengatakan kalau Wellington ku ini juga sempat berselingkuh dan dia sempat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Hui Lan. Entah benar atau enggak rumor itu Wak ya tapi yang jelas tidak lama kemudian rumah tangga Hui Lan dan Wellington ku ini pun dikabarkan pecah. Nah karena hubungan mereka ini tidak juga membaik setelah menikah kurang lebih 38 tahun keduanya memilih untuk bercerai pada tahun 1958. Dan setelah bercerai Hui Lan pun mau gak mau harus menghabiskan masa tuanya sendirian. Nah sekarang kita masuk ke masa tuanya Uwi Hui Lan ya. Nah setelah bercerai dengan Wellington ku Wak Hui Lan memutuskan untuk menetap di New York dan disana Hui Lan ini tinggal sendirian Wak. Anak-anaknya udah punya kehidupan masing-masing. Disana dia bertahan hidup dengan menggunakan sisa uang dari warisan ayahnya. Hidup dalam kesendirian tentu membuat Hui Lan kesepian ya kan. Apalagi di masa tuanya itu dia harus menyaksikan satu persatu keluarganya meninggal dunia. Dimana ketika Hui Lan berumur 60 tahun kedua anaknya dari Wellington ku yaitu Yuchang Wellington ku sama Fuchang Freeman ku nya meninggal dunia dua-dua ya Wak. Di waktu yang berbeda tapi ya. Dan selain itu juga Wak masih ingat kalian anak pertama yang dikasih nama Lionel anak dari pernikahan dia sama stalker. Lionel ini juga dikabarkan sudah meninggal dunia. Tapi aku gak nemuin informasi detail nih tentang kapan pas tinggal keluarga Hui Lan itu meninggal Wak ya. Yang jelas mereka semua ini meninggal ketika Hui Lan masih hidup. Itulah yang membuat Hui Lan ini harus tinggal sebatang kara di kota New York itu. Dan selama menghabiskan masa tuanya di New York Wak Hui Lan memilih untuk hidup lebih sederhana lagi. Hui Lan ini mengaku bahwa setelah merasakan hidup glamor selama berpuluh-puluh tahun dia ternyata tidak menemukan kebahagiaan ketika sedang berada di tengah riuhnya Pestapora. Jadi setiap kali dia diundang ke pesta-pesta gitu dia masih merasa kesepian sendiri aja gitu disitu. Itulah yang akhirnya membuat Hui Lan ini yakin untuk meninggalkan gaya hidup sebelumnya yang memang serba mewah itu. Bahkan tak karena trauma atau alasan lain nih Wak ya ada yang bilang kalau di masa tuanya Hui Lan ini jadi sempat merasa takut gitu loh dengan pesta. Jadi trauma, jadi parno gitu loh. Fobia-nya datang ke pesta gitu ha. Dari situlah Hui Lan ini pun jadi lebih suka menyepi dan juga menghabiskan waktunya dengan bermain bersama anjing-anjing kesayangannya. Di masa tuanya ini Hui Lan lebih memilih untuk hidup dengan damai gitu loh Wak. Tapi sayangnya nih yang juga sempat ada tragedi yang tidak terduga lagi-lagi terjadi di kehidupannya Hui Lan dimana ketika Hui Lan sedang beristirahat di rumah tiba-tiba dia dikejutkan dengan sekumpulan perampok yang mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Para perampok ini tau kalau oh itu ada ibu-ibu tinggal sendirian tapi dia orang kaya kali nih. Pas masuk mereka pun langsung segera menyandra anjing-anjing kesayangan Hui Lan dan karena tidak mau terjadi apa-apa disitulah Hui Lan pun akhirnya memilih untuk menyerahkan segala perhiasan yang dia punya. Hui Lan ini macam udah gak peduli lagi dengan hartanya Wak. Dia cuma pengen anjing-anjingnya selamat. Ya karena cuma anjing-anjingnya itu lah yang jadi teman dia di masa tua kan Wak. Nah dah tuh dengan menggampangnya akhirnya perampok itu pun berhasil membawa semua perhiasannya Hui Lan. Mereka meninggalkan Hui Lan yang masih syok dan ketakutan di rumah itu. Dan kejadian itu pun makin membekas dalam benaknya Hui Lan Wak. Dan kejadian itu juga lah yang membuat Hui Lan sadar bahwa harta melimpah yang dia miliki selama ini ternyata adalah sebuah bencana. Harta tidak memberikan aku kebahagiaan tapi harta itulah yang justru membawa aku merasa kesepian dan jauh dari Tuhan kata Hui Lan. Akhirnya setelah menyadari hal itu Hui Lan pun melanjutkan hidupnya dengan perasaan yang lebih legowo Wak. Dia yakin apapun yang hilang dari hidupnya mau harta sebesar apapun selagi dia masih berpegang teguh pada Tuhan maka dia akan baik-baik saja. Dan setelah tinggal selama bertahun-tahun di kota New York pada tahun 1992 Hui Lan pun meninggal dunia di usia 103 tahun. Dan setelah kematiannya sampai hari ini pun orang-orang masih terus mengenang Hui Lan sebagai sosok perempuan yang sangat berkelas dan juga sangat dihormati sepanjang waktu. Oke Wak jadi itu tadi kisah hidup seorang Hui Lan anak kesayangan dari Raja Gula yang sangat kaya tapi selalu merasa kesepian di sepanjang hidupnya. Dia dianunggerahi umur yang sangat panjang sampai 103 tahun kan Wak. Dan di akhir masa hidupnya itu Wak Huilan ini sempat menyempatkan diri pulang ke Indonesia untuk bisa memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu lukisan Hui Huilan yang dipajang di Hotel Tugumalang ini. Dan sampai hari ini Hui Huilan masih dikenang sebagai The Great Beauty. Berbagai lukisan, foto-foto dan juga busananya menjadi koleksi di banyak museum Wak. Museumnya gak main-main Wak ya mulai dari National Portrait Gallery di London, The Metropolitan Museum of Art di New York dan ada juga di The Museum Peranakan di Singapura. Dan buat kalian yang penasaran terus harta peninggalan Tiongham akhirnya kemana Nadia? Jadi ternyata Wak pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1961 beberapa aset Tiongham di Indonesia banyak yang disita sama negara Wak. Bahkan perusahaan peninggalan Tiongham kini sudah berubah menjadi apa? PT. Raja Wali Nusantara Indonesia RNI yang merupakan salah satu bagian dari BUMN. Dan kalau misalnya kalian tertarik di next video histori dan biografi kita gantian bahas bapaknya Huilan Tiongham komen di bawah Wak ya nanti insya Allah aku kasih versi lengkapnya lagi. Tapi yang jelas ya gitu lah tadi ceritanya kisah yang betul-betul jadi tamparan untuk kita semua. Pernah nggak Wak kalian pas lagi capek-capeknya nih ya terus tiba-tiba kalian mikir aku nih sebenarnya lagi ngejar apa sih? Emang kalau udah dapet apa yang ku kejar tuh aku pasti bahagia kah? Memang Wak betul uang tuh penting kali sangat-sangat penting malah. Tapi tetap aja kalau kita tidak menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan di dalam hati uang tuh Wak juga nggak akan berasa apa-apa. Nah semogalah sebesar apapun harta yang kita punya entah besar entah kecil semoga selalu mendatangkan berkah dan juga kebahagiaan pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT meringankan hati kita untuk bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin ya Allah. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.